Pemirsa Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin menanggapi pelaporan oleh Komite Solidaritas Profesi ke Baris Krimpolri. Pelaporan dilayangkan atas dugaan penyebaran berita bohong terkait adanya pemerasan hingga puluhan juta rupiah terhadap ammarhumah Dr. Aulia. Komite Solidaritas Profesi menilai Menkes Budi Gunadisadikin melanggar pasal 45A Undang-Undang ITE tentang penyebaran berita bohong. Hal itu berkaitan dengan ucapan Menkes soal adanya indikasi pemerasan dan pemalakan dari senior PPDS terhadap ammarhumah Dr. Aulia senilai hingga puluhan juta rupiah. Namun laporan tersebut ditolak Baris Krim. Penyidik Baris Krim meminta Komite Solidaritas Profesi melakukan mediasi terlebih dahulu dengan pihak Kementerian Kesehatan. Pertama, Solidaritas Profesi melaporkan ke Baris Krim itu responnya gimana Pak? Ya Pak, bisa tanya ke Baris Krim, bisa tahu saya sama Baris Krim. Di fasilitas untuk mediasi itu sudah ada informasi belum Pak? Saya belum dikotong. Kalau diundang untuk audiensi mau Pak? Diundang. Artinya kalau mereka mau dapat. Silahkan. Terima kasih.